Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan channel Bingkai Islam. Hari ini kita akan bahas seorang bayi ajaib menolak dibaptis, dan mengucapkan nama Allah dan Nabi Muhammad. Inilah kisah bayi yang menggemparkan, tolak dibaptis dan menyebut nama Allah serta Nabi Muhammad yang saat ini sudah besar. Video tangisan bayi diduga menolak saat dibaptis itu viral, padahal sudah pernah beredar sejak tahun 2016 silam. Dunia saat itu gempar dengan berita besar seorang bayi berumur 2 bulan dari keluarga katolik di Afrika yang menolak dibaptis. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, Muhammad. Ayah dan ibunya, Domisia Francis, pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayinya itu, anak keturunan non-muslim. Sekarang bayi itu sudah remaja. Setelah ribuan orang di Tanzania Kenya memeluk agama Islam. Berkat dahwahnya semenjak kecil, Syarifuddin Halifah namanya, bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Swahili. Ia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering ia ucapkan adalah, Anda bertaubat, dan Anda akan diterima oleh Allah. Syarifuddin Halifah hafal Al-Quran 30 juz di usia 1,5 tahun dan sudah menunaikan salat 5 waktu. Di usia 5 tahun ia mahir berbahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Swahili. Satu bukti kuasa Allah, untuk menjadikan manusia bisa bicara dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Pada musim panas yang lalu ini, seorang saudara laki-laki yang menghadiri kelas tafsir kami di Virginia, pergi menemui anak ajaib di Philadelphia ini. Saudara laki-laki itu mengatakan bahwa dia yakin itu adalah kuasa Allah. Jika Allah berkehendak tiada yang tak mungkin. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih sudah mendengar ulasannya. Jangan lupa sukai video ini dan subscribe dan komen. Bagikan video ini semoga bermanfaat.